Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa terkait dengan naik turunnya nilai tukar rupiah. Menko Perekonomian memastikan nilai tukar rupiah masih under value. Namun pemerintah tetap akan mendorong rupiah membaik dengan kebijakan yang membuat pasar tetap kondusif. Nilai tukar rupiah dipastikan masih under value. Sekalipun telah menguat ke level 14.500 rupiah per dolar Amerika, dampak dari sentimen global masih menjadi faktor yang diperkirakan akan terus menggoyang rupiah saat ini. Menko Perekonomian Darmi Nansution menjelaskan saat ini pengaruh sentimen global masih sangat besar seperti sentimen pasar atas pemberitaan ditangkapnya CFO Huawei. Namun pemerintah memastikan akan tetap menjaga kondisi pasar dan membuat investor tetap nyaman di dalam negeri. Sekalipun gejala global sukar diprediksi. Nilai tukar rupiah pernah menyentuh level terkuatnya yakni 14.200 rupiah per dolar. Namun sentimen global akhirnya menggeser rupiah ke level 14.500 rupiah per dolar Amerika. Pembeli arah konfiden dari market, kita bikin kebijakan kita untuk vokasi, kemudian untuk ekspor, nanti ekspor apa, kita pelan-pelan lah satu persatu dipelihara iklim dan konfidennya. Terima kasih.